Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP yang Pantam dan kali ini kita berada di Tanya TP episode pertama Apa itu Tanya TP? Jadi Tanya TP adalah sebuah sesi tanya jawab antara saya dengan subscriber saya dimana subscriber menanyakan pertanyaan di kolom komentar video youtube saya menggunakan hashtag Tanya TP Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan hashtag Tanya TP saya ingin dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar video youtube saya sebelum hashtag Tanya TP terbuat Yuk langsung aja ke pertanyaan pertama yang sering muncul adalah edit videonya pake photoshop, premiere, cc, atau sony vegas Bang mau nanya editing videonya pake apa Jadi saya menggunakan sony vegas pro Kalian gak usah tanya itu bajakan atau enggak Tolong kalian gak usah tanya Tolong Lalu yang kedua Jadwal live streaming Kapan? Biasanya streaming jam berapa? Bang ada live streaming gak hari ini? Jadi gini, kalau tentang live streaming saya gak pernah punya jadwal live streaming tetap Yang intinya saya live streaming itu selalu dadakan Tapi kalau kalian ingin tahu kapan saya live streaming secara update Kalian bisa download aplikasi namanya BAND B-A-N-D Di app store atau di playstore Setelah kalian mendownload kalian bisa search TP46 spasi youtube Nah disitu subscriber-subscriber saya sudah berkumpul Sekitar ada 400 anggota sekarang Dan saya selalu berinteraksi dengan subscriber saya disitu Pertanyaan-pertanyaan apa saya selalu menjawab dengan subscriber saya Dan setiap saya mau live streaming saya pasti mengabari disitu Jadi saya saranin kalau kalian ingin tahu jadwal live streaming Kalian download aplikasi itu Pertanyaan yang sering muncul ketiga Kerja apa? Bang gue mau nanya lu kerja apa? Bang gue mau nanya kerjanya sekarang apa selain nge-youtube? Bang sampean kerja apa? Jadi gini Saya suka susah waktu orang nanya saya kerja apa selain nge-youtube sebelum nge-youtube Karena kerjaan saya yang pertama dulu saya pernah nge-band Menjadi seorang drummer dari panggung ke panggung Saya pernah bikin cafe Sekarang saya bikin kos-kosan Habis gitu saya pernah bikin digital printing Saya pernah menjadi makelar gitu Tapi yang sekarang saya fokus adalah saya sedang membangun Membangun rumah tangga saya dengan Greta Enggak Jadi pekerjaan saya aslinya adalah membangun Dimana contohnya seperti ini Nah setelah saya membuat gambar seperti itu Saya juga turut membangunkan Jadi namanya pekerjaan saya adalah kontraktor Kalian bisa googling kalau korang paham Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar video youtube saya Sebelumnya drumroll dulu Pertanyaannya adalah Ini 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 Dan banyak Jadi gini Kalau misalnya yang kalian tuduhkan adalah saya ngikutin Beamsbrew No Saya terinspirasi dari Beamsbrew Kenapa begitu? Karena Beamsbrew adalah youtuber pertama Yang memasukkan point blank ke dalam youtube Yes Saya terinspirasi dari dia Dan kalau permainan seperti ini Yang kalian tuduhkan mengikuti Beamsbrew No Permainan itu sebenarnya sudah ada dan sudah sering kita mainkan Jadi permainan ini sudah ada pada jahat jamannya game school Saya jelaskan satu-satu ya Bagaimana awal terciptanya permainan ini Yang kita sebut sebagai KFC Sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Apa itu KFC dan lain-lain Jadi permainan ini Permainan KFC ini muncul dulu waktu turnamen game school Masih jamannya di publisher lama yaitu game school Turnamen game school kita ngikut Dan salah satu cara untuk mendapatkan point adalah Biarkan bom ledak atau kita mendevish bom Dan pada saat membiarkan proses bom ledak itu terjadi kelucuan Yang kita anggap lucu Akhirnya kita di non-turnamen, di luar turnamen Juga memainkan hal-hal seperti itu Bahkan di PBNC 2015 Di final turnamen regional PBNC 2015 Saya juga memainkan KFC Ini buktinya Jadi kalau yang kalian tuduhkan adalah KFC ngikutin cara mainnya Bimsuru No, itu sudah sangat-sangat dulu sekali kita mainkan Waktu jamannya game school Yap, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dengan hashtag TanyaTP yang pertama Bang, pernah gak istri abang marah gara-gara abang nge-game terus? Pernah, dulu waktu pacaran Saya ninggal nge-game Marah terus pacar saya Yang istri saya sekarang Ya, gitulah Dan saya gak pernah peduliin Akhirnya istri saya yang dulu pacar saya Ngebolehin saya nge-game gak? Karena memang itu hobi saya Sampai sekarang pun seperti itu Kalau dia marah yaudah gak usah dipeduliin Pertanyaan kedua Salam satu pertanyaan, ada tiga pertanyaan Pertanyaan pertama dari pertanyaan kedua Battletagnya apa mas? Nanti saya misik aja Pertanyaan yang kedua Mas Tp kan udah 10k subscriber nih Apakah dengan pencapaian ini Membuat Mas Tp semakin sibuk sebagai youtuber? Sibuk atau enggaknya kita sebagai youtuber itu Kembali lagi ke diri kita Walaupun sudah 100 ribu subscriber Tapi gak update videonya sama aja Jadi walaupun 1k subscriber Sering update videonya jadi sibuk Jadi sibuk atau enggaknya Kembali ke youtubernya masing-masing Mas Tp kepikiran mau jadi youtuber itu Itu awal-awalnya kenapa sih awalnya saya Kepikiran menjadi youtuber itu Karena terinspirasi dari youtuber-youtuber Indonesia Yang sudah terkenal lebih dahulu Seperti Tim Tuan, Chandra Liu Seperti Raza Arab Seperti Jovial sama Andovi Seperti Eka Gustiwana Saya terinspirasi dari mereka Bahwa ada satu media yang bisa mengeluarkan kreativitas kita Pertanyaan ketiga Kok bisa jadi kontraktor bang? Kan kuliahnya hukum kalau enggak salah Jadi saya menjadi kontraktor itu karena Saya merasa bisa Jadi awalnya saya mencari-mencari kesempatan Lewat Youtube dan Google Saya yang melihat kontraktor Saya yakin bisa mengerjakannya Ya udah saya kerjakan Kenapa saya enggak mengambil kuliah hukum saya? Karena saya merasa Kurang cocok aja Bekerja di bagian hukum Menjadi pengacara notaris Saya merasa kurang cocok Saya ingin bekerja yang ada kreativitasnya Karena kalau di kontraktor Saya menggambar rumah Saya mendesain rumah Itu ada kreativitas yang keluar Lalu pertanyaan keempat Cara menghadapi LDR Gimana mas? Soalnya saya sendiri juga LDRan Saya bukan dokter cinta Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini Saran dari saya adalah Menyerah Jadi kalau kalian ingin memaksakan LDRan Ini berdasarkan pengalaman asli ya Pengalaman teman-teman saya Pengalaman kakak saya sendiri bahkan Kalau kalian ingin mempertahankan hubungan LDRan adalah Menyerah Ya intinya menyerah Oke lanjut ke pertanyaan kelima Bang Sampian main game dari umur berapa? Bisa ceritain masa-masa susahnya enggak bang? Yang kayaknya enggak didukung orang tua sendiri Saya main game itu dari umur sekitar 6-7 tahun lah Waktu kecil saya udah dikasih game oleh orang tua saya Intinya gini Kalau saya dengan orang tua saya Selalu ada hak dan tanggung jawab Saya selesai ngelejar NPR Saya boleh main game Jadi saya enggak pernah enggak didukung orang tua saya Dalam hal nge-game Intinya tanggung jawab selesai Kamu boleh hak Selalu seperti itu Dan juga saran untuk kalian yang ingin bermain game Kalian selesaiin dulu tanggung jawab Baru bermain game Yap lanjut ke pertanyaan ke enam Bang P Sudah berapa lama bikin ini channel Dan gimana perasaannya mempunyai subscriber sebanyak ini? Saya membuat channel ini Sebenarnya sudah mulai tahun 2009 Kalau enggak salah Tapi saya memasukkan konten video Youtube saya Tentang drum itu setahun yang lalu Habis gitu setelah saya memasukkan konten video drum Saya mencoba konten gaming Saya konten gaming ini baru mulai sekitar 2 bulan yang lalu Sebelum puasaan Awal-awal puasaan lah Dan gimana perasaan yang mempunyai subscriber sebanyak ini? Amazing Amazing Kaget Bingung Dan lain-lain lah intinya Yang saya sendiri enggak nyangka Sekarang bisa mempunyai subscriber lebih dari 10 ribu ini Saya sendiri jujur enggak nyangka Makasih buat kalian yang udah subscribe Makasih buat kalian yang udah dukung Thank you so much Ya lanjut ke pertanyaan ke tujuh Bang nama Youtubenya kok ada 4-6-nya Maksudnya apa? Dulu Waktu kita bikin Youtube Itu sama seperti kita bikin Twitter Pakai username Jadi kalau misalnya usernamemu sudah dipakai sama orang lain Kamu enggak bisa membuat username yang sama Jadi dulu saya sebenarnya di game dimanapun Saya menggunakan nama TP27 Tapi waktu itu saya menggunakan TP27 sudah ada 27 adalah tanggal lahir saya Saya mikir menggunakan angka apa untuk username saya Akhirnya saya menggunakan angka 46 Apa itu 46? 46 itu adalah nomor absen saya waktu SMP Jadi saya waktu SMP pertama kali membuat email Menggunakan nama Prakoso Teguh 46 Dan email itu masih ada sampai sekarang Sehingga saya menggunakan 46 dari situ Pertanyaan ke delapan Bang gak ada rencana untuk kolam bareng Youtuber lain? Gak ada Dan itu salah satu tujuan saya nge-Youtube Tujuan saya nge-Youtube adalah Saya ingin collab bareng Youtuber-Youtuber Yang sudah lama terkenal dan menjadi inspirasi saya Seperti yang tadi saya bilang Ada Chandra Liu Ada Reza Arab Ada Jovial sama Andofi Dan lain-lain Youtuber-Youtuber Yang saya terinspirasi dari mereka Sehingga saya ingin collab dengan mereka Kalau yang kau maksud adalah collab tentang gaming Saya sebenarnya sudah ada rencana bareng Raditya Dika Sudah kontek-kontekan Tapi masih belum nemu jadwal Sudah ada rencana bareng Tampan Gaming Diki Tampan Gaming Juga masih belum nemu jadwal Ditunggu aja nanti di channel saya Kalau memang itu benar terjadi Lanjut ke pertanyaan ke sembilan Bang kapan giveaway? Oke Masalah giveaway Sebenarnya saya sudah janji Sebelum subscriber saya masuk ke 10k Saya janji waktu subscriber saya 10k Saya akan giveaway Tapi terkendala dengan produksi Jadi giveaway-nya apa? Tunggu aja nanti Kalau barangnya sudah jadi Pesanannya saya akan florkan ke kalian Dan akan ada video khusus Untuk tata cara giveaway-nya gimana Jadi tunggu saja Saya pasti akan menempatkan janji saya 10k giveaway Yap Kepertanyaan terakhir Pertanyaan ke 10 Bang tutorial jadi YouTuber Gaming gimana? Cara menjadi YouTuber Gaming sebenarnya sangat simpel YouTuber YouTuber sendiri adalah seseorang Yang ingin men-share sesuatu melalui media YouTube Dan Gaming adalah bermain game Saratnya yang pertama adalah Kamu harus bisa bermain game Kamu bermain game misalnya Kalau saya pribadi Saya bermain game point blank Saya punya keseruan tersendiri Saat bermain game point blank Dan itu yang saya share Jadi kalau kamu ingin menjadi YouTuber Gaming Kamu coba share Apa yang menjadi keseruanmu Dalam bermain suatu game Misalnya kamu seru bermain game solitaire Kamu punya trick tips bermain solitaire Ya itu yang kamu share Intinya bermain YouTuber Gaming adalah Men-share gaming kamu Ya itu tadi TanyaTP episode pertama Dan makasih buat kalian yang sudah bertanya Mohon maaf buat kalian yang bertanya Namun tidak sempat saya jawab Buat kalian yang belum terjawab Kalian bisa tetap bertanya di kolom-kolom komentar video YouTube saya Menggunakan hashtag TanyaTP Mungkin saya bisa masukkan ke TanyaTP episode kedua Makasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe